Halo selamat siang sobat katolik dimana kami berada Jumpa lagi dengan Frans di Fluxisco yang pada hari ini saya akan membahas sedikit KTKC mengenai iman kita dan pertanyaan yang paling lumrah yang sering ditanyakan oleh umat kita sendiri umat katolik dan juga mungkin umat non katolik Pertanyaan itu adalah apakah orang katolik itu menyembah patung Nah yang perlu kita ketahui memang kesan pertama orang-orang yang mungkin tidak mengetahui yang di luar katolik atau non katolik ketika datang untuk melihat saja di gereja kita Mulai dari luar sampai ke dalam banyak orang-orang merupakan patung Entah baik itu patung Bunda Maria, patung Yesus Kristus, patung Santo Yosef, patung-patung malaikat-malaikat, Mikael, dan para santo dan santa Itu menimbulkan sebuah kesan pertama bagi orang-orang yang tidak tahu bahwa oh ternyata orang katolik itu menyembah patung Pada kenyataannya sebenarnya tidak Dan itu bisa dijelaskan melalui referensi-referensi jelas yang berdasarkan keadaan kitab Namun sebelum kita menjauh perkataan tersebut kita harus mengetahui dahulu Ternyata di masa lalu Tuhan ayah itu pernah memberintahkan untuk pembuatan patung sebagai bentuk ibadah Bagaimana? Saya mengutip dari katolik sitas ORG Di sini bahwa ada perintah yang mengatakan bahwa kita diperbolehkan atau umat Allah diperbolehkan untuk membuat patung untuk tujuan keperluan ibadah Ayat-ayat apa saja itu? Yang pertama adalah keluaran bab 25 ayat 1 dilanjutkan ke 18 sampai 20 Bunyi dari ayat ini adalah Berfirmanlah Tuhan kepada musik Dan haruslah kau buat dua kerup dalam bahasa Inggris Kerupins atau Angels Dari emas Kau buatlah itu dari emas tempaan Pada kedua ujung tutup pendamaian itu Buatlah satu kerup pada ujung sebelah sini dan satu kerup pada ujung sebelah sana Seiras dengan tutup pendamaian itu Kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya Kerup-kerup itu harus melambangkan kedua saibnya ke atas Sedang saib-saibnya melindungi tutup pendamaian itu dan mukanya yang menghadap kepada masing-masing Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu Ini terjadi ketika Raja Tawad memberikan rencana untuk membuat baik Allah kepada Raja Salomo Yang banyak orang mengatakan sebagai Nabi Sulaiman atau Raja Salomo Referensi kedua dari Alkitab Dari 1 Tawari 28 ayat 18-19 Puni ayatnya Juga emas yang disucikan untuk nisbah Kembakaran hukukan seberat yang diperlukan Dan emas yang diperlukan untuk Membentukan kereta Yang mencari tumpangan kedua kerup Yang memakasakan sampai menedungi Tawad perjadian itu Semuanya itu terdapat dalam tulisan Yang diilhamkan kepada Tuhan Yang diilhamkan kepada Tuhan Yang besok petunjuk tentang segala kosong rencana Itu artinya Yang dikatakan oleh Nah Apa Raja Tawad ini Adalah Yang diberikan oleh Tuhan sendiri Mengenai petunjuk Tentang pelaksanaan rencana Rencana untuk membuat Apa namanya Kembuatan baik Allah kepada Raja Salomo Nah Kelanjutnya itu memang Raja Tawad Bukanlah yang membangun baik Allah Melainkan Raja Salomo Pada tahun ke-4 setelah Ia menjadi Raja atas Israel Dan ia melakukan Yang diperintahkan oleh Raja Tawad Tepat seperti apa yang diperintahkan Seperti yang terus dalam sifat Satu Raja-Raja 23-35 Selanjutnya Di dalam ruang belakang itu Dibuatnya dua kerup Dari kayu minyak Masing-masing sepuluh hasta tingginya Nah Catatan sini dua kerup Yang terdapat pada baik Allah ini Menunjukkan kepada kehadiran Allah Dalam tabut perjanjian Ini tentang tabut perjanjian ya Dan Di masa sedarang Tabut perjanjian ini kan sudah hilang Tetapi Yesus sendirilah Yang kemudian menjadi pemenuhan Dari tabut perjanjian Allah Tersebut Itu referensi kedua Dari satu tawarik Selanjutnya Dari kitab Yeskiel Bat 4 Bat 41 E17-18 Dan di seluruh dinding Bagian dalam dan dari luar Terukir gambar-gambar kerup dan pohon-pohon kurma Di antara dua kerup Sebatang pohon kurma Dan masing-masing kerup itu mempunyai dua muka Jadi ini juga mengizinkan Adanya patung Terukir gambar kerup Gambar malaikat Dan pohon-pohon kurma Di antara dua kerup Dan sebatang pohon kurma Nah Masing-masing kerup itu mempunyai dua muka Jadi Ini juga Masih diizinkan oleh Allah sendiri Kemudian Di kitab dilangan bab 21-8 Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa Buatlah sebuah patung ular tedung Dan taruhlah itu pada sebuah tiang Maka setiap orang yang terpagut Jika ia melihatnya Akan tetap hidup Nah Di sini ular ini Yang ditinggikan Musa Ini adalah Sebagai lambang Yang nantinya Menggambarkan Yesus sendiri Sebagai putra Allah yang harus ditinggikan Itu tercatat dalam kitab Yohanes bab 3 ayat 14 Nah Ada empat dasar-dasar tersebut Ya Perdasarkan dasar-dasar tersebut Dari kitab Bilangan Yeskil Satu tawari Dan keluaran Dapat kita simpulkan bahwa Sebenarnya yang dilarang oleh Allah Itu adalah image Atau gambaran Atau patung yang dijadikan Allah-Allah lain Yang menyayangi Allah yang satu Yang dilarang dalam hukum Allah Itu adalah pemujaan terhadap image gambar patung itu sendiri Jadi image gambar patung Pada saat dulu itu ada patung berhala Patung amod Patung lembu emas Ya Itu sangat Dibenci oleh Allah Karena itu adalah Allah lain Allah disini adalah Sembahan-sembahan yang dahulu pernah Umat Israel lakukan Selain menyembah Allah yang satu Yang Allah kita miliki saat ini Nah Demikian keluaran bab 20 ayat 4 sampai 5 Berkaitan dengan keluaran ayat 20 ayat 3 Ayat 3 Yaitu Jangan ada padamu ala lain dihadapanku Jawabannya sangat sederhana Ya Kerub Ya kita tahu Kerubing Seraping Itu merupakan gambaran Malaikat Dan Malaikat sendiri merupakan Hamba-hamba Allah Jadi Yang ada di gereja kita Itu gambaran Santa Maria Santo Lusif Santo-santo lain Atau santa-santa lainnya Ada gambaran Yesus Kristus yang merupakan Allah kita sendiri Allah putra Itu tidak Mengkontradiksi Atau tidak berlawanan Dari apa yang dihendaki Tuhan Karena Mereka Ini adalah gambaran Hamba-hamba Allah Jadi seperti Bunda Maria Santa Santo Santo Lusif Siapa saja Santo-santa yang kita Imagenya Atau patungnya Ada di gereja kita Itu bukan Untuk sembahan Menginginkan Untuk sebagai Pengingat Bahwa Ada Allah Hamba-hamba Tuhan Ya Sebelumnya hidupnya Biasa-biasa saja Kemudian dia mengikuti Apa yang diajar oleh Tuhan Yesus Kristus Dan menjadi teladan Panutan Dan perlu Dihormati Dan gereja memberi tempat Kepada orang-orang kecil Untuk dihormati Artinya Kita berdoa Bersama para Santa Dan santu Kepada Allah yang satu Yaitu Allah Tritunggal Maka Ini dapat menjawab Pertanyaan Apakah benar Umat Katolik Menyembah patung Jawabannya Tidak Sama sekali Yang ada Kita menghormati Patung Imes-imes Imes yang menjadi Perwujudan Hamba-hamba Tuhan Yang ada pada Padang itu Contohnya Bunda Maria Kita berdoa kepada Tuhan Allah Melalui perantaraan Bunda Maria Kita berdoa bersama Bunda Maria Atau dengan Santo Yosef Ya kita mendoakan Apa Berdoa kepada Tuhan Kepada Allah Tritunggal Melalui perantaraan Santo Yosef Atau Santa-santo lainnya Seperti saya memiliki Santo Pelindung Santo Franciscus Dari Asisi Saya berdoa Bersama Santo Franciscus Asisi Dan mengikuti Teladan-teladan Seperti Santo Franciscus Asisi Supaya saya bisa Mengikuti teladan-teladan Santo Franciscus Asisi Untuk menyembah Tuhan Allah yang hidup Dengan benar Sesuai dengan Teladan dari Hamba-hamba Tuhan Yang saya ikuti Yaitu Santo Franciscus Asisi Dari Santo Santa Teman-teman sekalian Nah begitu Jadi tidak benar Bahwa orang Katolik Itu menyembah patung Tetapi Kita Menghormati Melakukan deposi Kepada Hamba-hamba itu Tentunya Tujuannya adalah Kepada Tuhan Allah Tritunggal Jadi kita Bekerja sama Sebenarnya bersama Para Santo Santa Untuk saling Mendoakan Juga saling Berdoa Kepada Allah Melalui Keinginan-keinginan kita Nah Jadi jika ada yang bertanya Orang Katolik menyembah patung Orang Katolik Tidak menyembah patung Baik teman-teman Ini saja penjelasan Dari Paham Semudah-mudian Penjelasan saya ini Dapat Membuka sedikit Ya Atau banyak Atau sedikit itu Ukuran kita masing-masing Yang jelas Yang ingin saya katakan Kita Sebagai orang Katolik Tidak hanya Berdasarkan Apa yang terlihat Tapi Iman kita kepada Yesus Kristus Allah Tritunggal Ya Allah Bapak Allah Putra Allah Ruh Kudus Terpaut pada satu Mereka saja Ya Satu Allah Allah Bapak Sang Pencipta Allah Putra Yang sudah turun Menjadi manusia Dan Ruh Kudus Yang pada saat ini Membuat kita berani Untuk bersaksi Bahwa kita sendiri Menyembah Allah Yang satu Allah yang Esa Allah Pencipta Yang ada Saat Dulu Kala Hingga saat ini Semoga penjelasan saya ini Dapat berguna bagi teman saya Dan KTKC Yang berdasarkan dari Katolik ORG Ini dapat kalian akses Dan menjadi Apa 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 sih Yang bisa kita jelaskan kepada orang-orang Khususnya nih Orang-orang Katolik sendiri Atau orang-orang di luar Katolik Baik Semoga Kita semua selalu diberkati Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Pace Ebene Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih.